Sore hari amalkan zikir singkat ini, baca seratus kali sebelum matahari terbenam. Zikir ini dibaca seratus kali setiap sore. Keutamaannya zikir berikut ini seperti orang bersedekah seratus kuda perang fiisabilillah. Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah seratus kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di petang hari, pahalanya seperti orang bersedekah seratus kuda perang fiisabilillah. Untuk itu, sebelum terbit matahari, pagi hari, kira-kira setelah subuh dan sebelum tenggelam matahari, petang hari, kira-kira setelah asar, sebelum maghrib, jangan tinggalkan mengucapkan alhamdulillah seratus kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, alhamdulillah, alhamdulillah. Pembukaan Al-Hur'an, alhamdulillah. Bahkan, alhamdulillah, lebih berat daripada bumi dan langit, ujarnya. Agar menjadi orang beriman yang suka bersikir, Allah berfirman, hai orang beriman, bersikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, itu tanda Anda beriman. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka bersikir? Apakah mereka sholat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka sholat bahkan mereka suka bersikir. Allah gambarkan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riah, dengan sholat, dihadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kur'an Surah An-Nisa ayat 142, Tapi kenapa sholat kalau malas? Riah. Takut sama manusia. Takut di fitnah. Riah karena manusia. Terus apakah mereka bersikir? Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kur'an Surah An-Nisa. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal, salat dengan ikhlas, semangat, jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Rugi bagi manusia yang tahu enaknya zikir, indahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah s.a.w. bersabda. Barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah seratus kali, sebelum terbit matahari di pagi hari, dan sebelum tenggelam matahari di petang hari, pahalanya seperti orang bersedekah seratus kuda perang fisa bililah. Zikir yang disukai Allah. Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata, ketika Allah s.w.t. menjadikan arasi, lalu menyuruh malaikat memikulnya. Para malaikat merasakan amat berat memikulnya. Kemudian Allah s.w.t. menyuruh malaikat membaca, menyebut, subhanallah. Malaikat membacanya, maka terasa ringan memikul arasi dan mereka terus menyebut, bersikir, selama-lamanya. Kata Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata, serah lagi, apabila Allah s.w.t. menjadikan Adam alaihi salam. Maka mula-mula yang keluar dari mulut Adam ialah bersin. Lalu Allah ilhamkan kepadanya untuk membaca, menyebut, Alhamdulillah. Sebaik saja Adam alaihi salam menyebut, Alhamdulillah. Lalu Allah menjawab, Yarhamu karab buka, karena rahmat itulah aku menjadikan engkau. Kemudian malaikat berkata, inilah kalimat mulia dan baik dan tidak sepatutnya kami abaikan. Maka para malaikat pun membaca subhanallah walhamdulillah. Selamat beraktifitas pada hari ini ya Allah. Jadikan lesan ini tuk selalu bisa berzikir kepada emu dan bersyolawat kepada rasulmu.